Halo teman-teman salam strike ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Menteri BK Pancing di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk Fuji ya teman-teman bisa lihat di sini, di sini ada display display di sini ada beberapa bagian dan ini adalah produk Fuji semua dari cincin top, bagian atas dorang, ini ada real sheet real sheet, ini ada lock nut, di sini ada gimbal bagian bawah di sini ada wencek, di sini ada juga Fuji set banyak teman-teman menanyakan untuk menanyakan ukuran Fuji itu yang benar gimana sih teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengukur cincin Fuji itu ya teman-teman, kita coba zoom pengukuran cincin Fuji ini ada, saya pakai sikmat, ini ada penggaris saya akan coba contohnya dulu pakai sikmat kita coba pakai yang besar dulu coba pakai yang besar dulu keramik bagian luar nah, teman-teman lihat di sikmat menunjukkan angka 30, berarti ini ukurannya size 30 oke, teman-teman perhatikan model langkahnya lagi dan warna oh, ini rangkahnya model K, langkah K, seri K dan warnanya silver berarti ini CC KWAG 30 untuk mengukur model angka, model frame ini teman-teman bisa cek di internet yang cocok dengan cincin, dengan cincin jualan yang teman-teman inginkan yang berikutnya juga ini, sampai kita coba lagi ini MNOG 25 langkahnya, diameter keramiknya 25 nah, cara mengukur seperti ini 25 ya, jadi keramik itu bagian luarnya berukuran 25 mili nah, teman-teman kalau cewala yang mengukur seperti ini ini salah ini salah cara mengukur seperti ini juga salah cara mengukur ini juga salah jadi kita pertama, model-model angka kedua, mengetahui diameter keramik bagian luar itu saja data kita butuhkan sekarang kita mengukur model top ini top grade pertama, kita ukur keramiknya dulu ini ukuran 25 mili keramiknya ini ukurannya 8 mili saya lihat selanjutnya keluarnya berarti ukuran ujungnya 8 dan berikutnya adalah lubang masuk jolaknya nah, sekarang kita ukur bagian lubangnya ini hampir 25 ini 824 lihat disini 2 mili dan ininya 0,4 berarti ini top ukurannya 8 jadi bentang keramik lubangnya 2,4 mili teman-teman juga bisa ukur cara mengukur slot lubang di top top grade nya lagi sekarang, lihat teman-teman tidak ada jangka sorong teman-teman pakai penggaris ini boleh penggaris juga bisa terpaksa, tapi lebih baik pakai sigmat ukurannya pasti kalau ini ukurannya agak kira-kira tapi kalau besar tidak masalah kalau misalnya tadi CCKWG 30 ini ukur 30 nah, ini menunjukkan keramik bagian luar ukuran 3 cm atau 30 mili ini bisa tapi teman-teman sulit dalam maupun cincinnya kecil misalkan ini KTAG4 maupun gimana ini susah salah ada 4, ada 4,5 banyak miss di sini ini akan CCKTG4 keramiknya bagian luar 4 ya teman-teman tadi begitu cara mengukur cincin Fuji sekarang saya akan menjelaskan beberapa produk Fuji di sini produk Fuji itu Fuji nama brand utamanya tapi banyak tipe-tipenya tipe-tipenya itu dari beberapa jenis banyak bagian banyak modelnya teman-teman kalau pengen tahu cincin saya pengen dicincin nih pink model nggak tahu nah teman-teman berwashing dulu mencari model yang mirip dengan cincin dengan teman-teman yang pengen ganti di sini saya akan menjelaskan ini bagian atas ini adalah Fuji Oxide Fuji Oxide ini ada sama kalau lihat itu ada satu kaki ada dua kaki ada yang ada yang rendah ada yang model tinggi model macam-macam nah teman-teman sudah tahu seperti ini ada ada LV OG ada YOG ada YOG ini kaki satunya ada OG ini ada FV OG dan seterusnya ini OG ini konsep PO ini Oxide ini adalah Fuji yang harganya paling hemat paling murah biasanya dipakai untuk teman-teman untuk di empang di laut juga bisa nggak masalah dan yang bawah ini adalah bagian Alkonet jadi yang membedakan adalah keramiknya ini budgetnya menurut saya budget menengah nggak terlalu mahal untuk Indonesia cocok juga tapi untuk aplikasi pot fishing misalkan aplikasi jigging aplikasi popping ini lebih cocok Alkonet ini dia punya lebih ringan karena keramiknya lebih tipis dan materi lebih kuat dan kesek terus untuk ini ini real sheet ini real sheet untuk bagian tempat dudukan rail modelnya macam-macam dari untuk BC bed case dari untung-untung rail overhead ada rail spinning sampai ada variasinya ada model untuk ultralight skeleton block nut ada bat kita lengkap produk Fuji disini ada wing jack juga nah teman-teman saya ingin jelaskan dulu Fuji itu sebenarnya dibagi dengan beberapa segmen ada tadi seperti tadi kan ada dari keramik ada oxide ada Alkonet ada SIC kita SIC cuma di top doang nah itu itu jenis keramik menentukan harganya yang paling bawah adalah oxide yang menengah Alkonet yang atas SIC SIC ada atasnya lagi towards side tapi kita nggak masukin kita nggak ada batas kita yang lengkap di Alkonet dan di Fuji O dan topnya ada pilihan SIC oke terus sama rangka rangka sebenarnya Fuji dibagi 2 bagian namanya ada framenya rangka-rangka frame frame titanium dan frame stainless oke ini secara umum yang kita disini adalah frame stainless semua kita nggak ada frame titanium dan ini ada frame stainless ini ada warnanya polish-nya finishing-nya ini ada finishing dengan finishing chrome finishing chrome warnanya mengkilat seperti ini seperti ini 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 namanya model MNOG dia rangkanya mengkilat dia keramiknya berbahan O oxide ini MNOG 25 dan kita juga ada yang ini saya zoom ini warnanya silver kita disebutnya dengan CC ini keramiknya Alkonet oke saya akan jelaskan tentang tipe Fuji saya disini ada ada kita ada 2 tipe untuk yang Alkonet namanya CC dan BC CC itu artinya corrosion control jadi dia warnanya silver untuk CC untuk BC warnanya seperti ini BC ya ini BC BC itu warnanya gun smoke atau atau abu tua CC dan BC teknologi terbaru dari Fuji dia lebih tahan korosi jadi udah stainless saja dia udah tahan korosi ditambah lapisan lagi jadi dia lebih tahan lagi terhadap korosi jadi teman-teman atau non Fuji kalau kita lupa cuci pasti teman-teman akan berkarat nah kalau Fuji ini kita lebih tahan lebih proof terhadap terhadap support ya teman-teman teman-teman ada menanyakan ke kita gitu om jawaban saya PE13 panjangnya panjangnya 20 ini ukuran berapa aja ya ini nomor 2 nya nomor 3 nya kita nggak tahu om karena tiap jawaban itu beda-beda modelnya beda-beda besarnya beda-beda kita nggak bisa nanti caranya seperti itu jadi teman-teman harus mengukur menggunakan sigmat atau nggak ada pun pengepenggaris tadi cara-cara ukurnya tadi saya udah jelaskan nanti teman-teman tinggal lihat nah dari data tersebut dari diameter tersebut nah teman-teman juga mesti tahu dia apa modelnya itu seperti apa model tipenya Fuji apa tipenya untuk model itu tersebut teman-teman cari dulu di internet di google modelnya seperti apa atau kirim foto ke kami via WhatsApp atau via Tokopedia di room chatnya ada teman-teman kirim dulu fotonya dan teman-teman ukur minimal pakai penggaris diameter cincinnya berat nah yang kesulitan adalah dalam mengukur Tok di Tok itu emang untuk slot masuk joran itu ini kecil nah itu pakai penggaris kita akan mengambil kesulitan dan kita kalau mengukur blank pun pakai penggaris kesulitan kita ini nah teman-teman kebaiknya kalau teman-teman punya sigma terkak sorong teman-teman boleh pinjem dulu untuk mengukur slot jorannya ini slot blanknya ini untuk masuk ke nah teman-teman kalau misalkan ukurannya kecilan mungkin teman-teman kalau kecilannya sedikit teman-teman bisa amplas di sini amplas halus tapi emang gak disarani sih tapi lebih bagus kalau emang terpaksa teman-teman bisa amplas sedikit kalau memang kelonggaran teman-teman bisa pakai line line wrap teman-teman lapisin line wrap dulu kalau memang agak longgar misalkan pakai line wrap terus masukkan lemak foksi lalu kita masukkan topnya kalau memang kebesaran tapi kalau bisa sih emang ada ukuran yang pas akan lebih baik ya teman-teman nanti saya akan coba zoom satu-satu biar teman-teman bisa teman-teman bisa ngelihat model dan namanya mungkin dari sini ada yang cocok dengan cincin dengan yang teman-teman pengen ganti cincin guide-nya atau topnya saya akan coba zoom satu-satu teman-teman bisa kalau melihat lapak ini teman-teman bisa lihat model-model ini kita ada jual di Tokopedia di Bukalapak saya akan sertakan nama-nama toko saya ada kontak WhatsApp kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu ingin membeli silahkan kontak nanti saya beli yang keterangan di bawah ya teman-teman saya akan coba zoom satu-satu dari yang sebelah kiri sampai sebelah kanan untuk deretan ini ini namanya Elf Yogi ini kaki satu Elf Yogi Elf Yogi ini frame-nya model L model LV O keramiknya offside di sini G G The Guide ini ada 25 20 ada 16 untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di di Tokopedia di Bukalapak di Facebook kita lengkap ada kontak WA-nya saya akan jelaskan cepat untuk model-model frame yang ada banyak ini model LV Yogi kaki satu lebih rendah ini model YOG YOG-nya lebih tinggi rangkanya yang bermodel Y Y keramiknya offside Gait oke ini LYOG LYOG dia lebih bentuknya lebih 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 bagus lebih panjang dia modelnya frame-nya berbeda sedikit untuk Gait di sini melindungi terhadap YOG YOG frame-nya lebih tipis kalau YOG frame-nya melindungi keramik ini ini LOG LOG biasa di section 2, 3, 4, 5 ini dari dari ses 4 5,5 sampai LOG 10 ini LOG sama OG juga mirip hanya beda frame-nya ini untuk LDB OG ini nih LDB OG untuk belly guide KR concept ini sangat terpakai ini ini kaki 2-nya ini ada HV OG ini ada MNOG MNOG sampai kita sampai ukuran 40 MNOG 40 kita ada untuk rangkanya MNOG ini LNOG ini sama NOG mirip tapi frame-nya lebih tipis ini dipakai untuk slow jigging untuk light jigging banyak dipakai LNOG ini LCOG LNOG ini LCOG dipakai di joran jigging jigging overhead banyak pakai LCOG ini sebelahnya ini masih O semua ada O itu artinya O ini POT POT dari 618 sampai POT 240 POT rangkanya modelnya P keramiknya O top beda ini G ini T T yang sebelahnya ini ada FOT ini FOT biasa dipakai di joran-joran UL dan Ultralight MGOT untuk kebanyakan di saltwater untuk aplikasi laut dia primarily tebal oke ini ukuran-ukuran yang lengkapnya MGOT ini met up konsep O nya T MGOT LOG LENOG nah kita sebagai mesan ada kita kebawah ini yang kecil-kecil ini ini CC KTAG 4 berarti CC frame-nya warna silver K model K A Alconite ini guide oke sebelahnya BC BC warnanya Gunsmoke model frame-nya K KT atau Kaki ini A-nya Alconite ini guide nah ini adalah 4, 4,5,5 5,5,5,6,7,4 sampai seterusnya nah KT kalau KTAG kasusnya terus menjadi KL lagi jadi di samping nah temen ini adalah KR Concept KR Concept itu guide-nya berbentuk seperti ini 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 cat KR Concept ukurannya dia lebih turunnya di coknya akan lebih sempit disini, yang depannya kecil-kecil nah ini dia ada seri H CC KLG 25H ada yang ukuran CC KLG 8M, ada 8H ada 6L dan 6L nah teman-teman bisa lihat skeng acat ini ada di katalog Fuji teman-teman yang ada on-on aja di internet banyak juga size-nya biasa 6L pakai 16L OLED jigging pakai 20L 25L untuk PE2, PE3 ini frame chart-nya dari rekomendasi dari Fuji-nya nah kita semua disini lengkap ini lengkap di atas sini kita ada semua sekarang kita masuk ke kaki 2-nya CC KWAG berarti ini warna silver model KW kaki 2 A Alkonite G-Guide ukurannya 5,5L 3,5L, 6L terus sampai ke 30L CC KC, BC, KWAG ini ada MNAG tapi yang warna CC-nya karena penyakonnya CC MNAG CC MNAG ini Roll Rider ini bisa dipakai di bawah juga untuk jualan OH CC LC-AG frame-nya LC keramiknya A G-Guide ini kepakai di jualan overhead di bagian paling dekat di real seat bagian bawah oke ini top-nya top-nya ini CC LG-AT warna silver rangkanya LG ini LG ini mirip seperti FOT tapi keramiknya Alkonite top 4, 1, 2, 4 itu diameter kita keluarkan anik tanpa rangka 1,2 masuk ke batang jorannya batang-batang plank-nya batang-batang plank bagian atas ini CC batang yang di atas sebelahnya BC ini mode top juga CC MNAG bisa dipakai untuk di laut untuk kapal gas spot fishing apakah itu jigging, casting, popping dia framenya lebih kuat karena ada langkah ponsel untuk pemakaian lebih heavy kita CC MNAG sampai ada ukuran paling besar sampai ada ukuran 16 untuk popping P8, P10 ini jadi kita lengkap top-nya nah ini teman-teman ini PMST nah ini PMST ini rangkanya model model P itu polish M untuk model rangkanya MN S itu SIC jadi keramiknya ini keramiknya yang paling bagus atau selagi tour set tapi over price di Indonesia untuk top biasanya hape SIC maksimal ada juga teman-teman pakai tour set teman-teman nggak banyak paling banyak adalah pakai yang mode SIC ini nah dia SIC sama beda memang yang kalkonet sama yang apa bedanya adalah SIC warnanya mengkilat dia punya keramiknya harganya memang lumayan price-nya teman-teman kalau lihat harganya lengkap tinggal cek buka lapak Tokopedia teman-teman untuk top teman-teman kita harus ada data ini dulu teman-teman ada ukurannya yang pas dulu diameter keramik dan selesai ke lubang top yang di plank-nya itu 2.0 jadi 2 mili 2.2 2.4 2.6 nanti ini untuk set-set-nya kita ada jual satu set juga nah teman-teman tinggal cek di buka lapak teman-teman tinggal lihat mau awalnya mau dari misalkan ini mau awalnya dari 30 teman-teman perhatian tinggin bawahnya 30 atau mau 25 dan bagian atasnya teman-teman mesti mengukur blank-nya dan menentukan diameter top-nya ini mau berapa ukuran berapa, seks berapa dan diameter blank-nya yang masuk oke kita ke atas ini real estate teman-teman real estate ini ACSD untuk ACS ini ada ukuran 16, 17 untuk BC, jualan BC ini DCSD bisa dipakai untuk overhead bisa juga dipakai untuk real BC yang dipakai untuk regi gigi misalkan sejenis Abu Garcia Toro untuk model misalkan Shimano Trunks cocoknya paket DCSD ini kalau ACS model-model aja nah kalau PLS ini cocok untuk overhead ada PSD 18 ada PSSD 20 nah teman-teman ini yang lagi ngatakan sekarang adalah di DPS 20 DPS 20 ini untuk pemakaian overhead untuk kebanyakan dipakai di jualan slow jigging slow jigging dipakai real-nya agak besar biar lebih nyaman nge-ngamnya oke ini untuk model spinning DPS M17, DPS 18 ini model paling umum paling banyak dipakai di semua jualan nah ini ada bedanya di PSD 18 bedanya adalah di bagian lock nut-nya ini pengutubnya ini section bawahnya ini dia agak panjang dia ada jaraknya ini pendek ini panjang bedanya itu aja ini PSSD dipakai untuk spinning nah kita bisa model variasi lebih cantik lebih manis kalau pakai PSSD PSSD sama juga untuk spinning nah ini untuk skeleton atau kita sebut dengan KSKS, SKSS ini untuk upel jualan-jualan ultralight atau jualan hiking ada yang model spinning ada yang model BC nah disini juga ada variasi di penutupnya variasinya ada yang panjang atau ada yang pendek teman-teman tinggal pilih aja kita semua dibuka kelapak ada ini ada catnya catnya ini nah ini ukuran-ukurannya sampelnya di bawahnya ada wencek ini wencek original Fuji kuatresnya bagus lengkapnya bagus dan pantera lalanya bagus dan ada beberapa pelengkap sih seperti faeva dan lain-lain oke teman-teman segini dulu menjelaskan saya tentang Fuji nanti teman-teman tinggal cek aja semua link di bawah oke teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati